Siapa yang tak kenal dengan sosok Anissa Bahar, pedang dud yang melecit berkat goyang patah-patah. Tak hanya terkena dengan lagu dan goyangan yang ikoniknya, Anissa Bahar juga jadi sorotan karena perseturuhannya dengan sang anak. Anissa Bahar sempat tak setujui sang anak menikah muda dengan dediko. Karena hal itu pula, cuita Bahar enggan ikut berkumpul dalam keluarga Anissa. Bahkan saat ulang tahunnya, putri kesayangannya itu menolak datang dan memberi selamat. Anissa pun mengaku gagal mendidik sang anak karena kejadian hal itu. Ia mengungkap kekecewaannya karena telah berusaha mendidik cuita sebaik mungkin, tetapi sang anak tak sejalan dengannya. Ia mengaku sudah berusaha, namun semua balik ke anaknya sendiri. Orang tua baik mengajarkan pendidikan baik ke anak, tapi anak yang melenceng. Namun masih begitu, kini hubungan Anissa Bahar dan cuita pun telah membaik, dan ia telah dekat kembali dengan sang anak. Tetapi kali ini, kemunculan Anissa Bahar jadi sorotan saat tampil dengan badan langsing yang berbanding jauh dengan kondisinya beberapa tahun lalu. Anissa Bahar terlihat tampil menawan dengan badannya yang lebih langsing. Terima kasih telah menonton!